Apakah seorang yang suka menolong dan berakhlak baik akan diterima pahalanya walaupun dia tidak menjalankan sholat Tapi di akhir hidupnya dia sholat, mudah-mudahan kalau di akhirnya dia bertobat Mudah-mudahan amalan sebelumnya diterima oleh Allah SWT Tapi jangan bikin rencana begini ya Saya nanti ujung aja saya sholat Karena banyak orang dia mau tobat dia kasih jadwalnya Ternyata dia meninggal sebelum sampai jadwalnya Saya mau haji nanti umur 63 Umur 42 sudah tewas ya Jadi tobat jangan tidak pakai jadwal Tobat harus dari apa? Sekarang Tapi kalau ada kejadian seperti ini Taruhlah dia dulu gak sholat, sekarang dia baru bertobat Mudah-mudahan amalannya diterima semuanya Jangankan dia tidak sholat, bahkan orang musyrik Seperti Hakim bin Hizam Dia berkata kepada Nabi Rasulullah dulu waktu saya masih musyrik Saya memerdekakan 100 budak Saya menyumbang 100 ekor onta Apakah diterima amalan saya? Maka Nabi SAW mengatakan Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan selama Engkau masih musyrik Jadi kalau orang musyrik, dia berbagi sama orang tuanya Baik sama tangganya Masuk Islam, seluruh kebaikannya apa? Ditatat, keburukannya dibuang Itu diantara keutamaan Islam Maka jika seorang di akhir hayatnya bertobat Kemudian dia menyesal di perbuatan Mudah-mudahan kebaikannya dibawa Keburukannya dihapus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.